Permisi, disini aku ingin memberikan pengalaman dan pendapat aku mengenai game keluaran baru dari Marvel, Square Enix, dan beberapa developer lainnya yang bisa disebutin karena aku gak begitu ngikutin ya, dengan judul Guardian of the Galaxy. Game yang dibanderol seharga 600 ribuan ya untuk harga kaset fisiknya ini sangatlah menarik untuk kita coba, mengingat ini game dapat kita unduh secara gratis di Game Pass, apalagi rating dari game ini cukup menarik loh. Oh iya, disini aku mau mengeris bawahi bahwa review yang aku berikan adalah berdasarkan dari seorang gamer yang bisa dibilang sangatlah kurang dalam mengetahuan game, hanya berfokus dalam menikmati dan memainkan sebuah game. Jadi kritik dan saran dari teman-teman yang menyimak sangatlah dibutuhkan untuk mengetahuan teman-teman kita yang lagi pusing milih game gratis di Game Pass. Apakah kalian tahu ya, keinginan dan setiap minat manusia itu berbeda-beda, ada kalanya orang suka semangka dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Begitu pula dengan sebuah game, ada kalanya orang suka game A dan ada juga yang membenci dari game tersebut. Jadi belum tentu apa yang aku bilang bagus atau jelek disini sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Jadi ini review-nya. Pertama, aku main ini game jujur aku sangat terkejut dengan grafik yang disuguhkan di depan mata aku ya. Ditambahkan datangnya seorang cewek cantik yang masuk ke kamar aku dengan bodi aduhai dan rambut panjang yang sedikit ikal. Betapa terkejutnya kembali aku ternyata wanita itu mahrum aku sendiri. Yap benar, itulah ibu aku. Pas ada mode baca album gitu kan ya, sebelum datang si ibu ini nih, aku geser kameranya, rada ada patah-patah gitu. Ternyata ada di menu pilihan buat non-aktifkan limit frame rate. Kalau limit frame ratenya nyala, itu game akan tetap di 30 fps. Dan sebaliknya kalau dimatikan, maka fpsnya akan turun naik gitu dari 30 fps sampai 60 fps sejenis ndot-ndotan gitu kan ya. Disini juga sempet bingung lagi nih, karena tiba-tiba di scan yang ada dalam kamar tadi, eh tiba-tiba kayak gelap gitu. Pas buka mata ada kepala laki-laki yang botak. Sempat hati ini bersuuzon. Bahwa itu makhluk kolor izo yang goyib gitu ya. Yang ternyata bukan, karena si kolor izo bilang, aku bukan hijau, tapi aku. Kulor aku bukan hijau, itu teal. Teal? Apa? Kalau dari segi acting karakter, bisa dibilang sangatlah natural. Dari mimik wajahnya sangat amat apik untuk dinikmati dari setiap acting yang mereka jalankan dalam alur cerita. Alur ceritanya gak usah dibahas lah ya. Kan tau sendiri kalau Marvel bikin story, bagaimana? Nih, gak kayak tahu bulat kan ya, digoreng dadakan. Tahu bulat. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500an halat. Oh iya, katanya karena story-nya sangatlah bagus, menjadi alasan buat developer untuk meniadakan modem multiplayer dalam game ini, biar kita yang bermain nih lebih fokus ke story-nya. Katanya sih gitu, ada baca cerita, ada baca artikelnya soalnya. Di sini ada scan dimana tangan kita diborgol. Terus di depan kan ada halangan, yang mewajibkan kita kudu lompat. Beuh, itu gaya lompatnya. Fix, natural banget. Udah kayak artis Korea, gantengnya natural. Gak pake plastik juga. Banyak musik yang sangat mantap di dalam game ini. Yang artinya, bakalan banyak copyright dalam video ya kayaknya. Untungnya, si developer mikirin orang-orang kecil kayak saya, yang view-nya cuma 4 orang tiap video. Jadi dalam pilihan menu, ada mode lisensi audio buat matiin musik yang kena copyright. Di sini juga ya, baju tiap karakternya bisa diubah-ubah sama kita, yang dimana baju tiap karakter harus kita dapetin di suatu tempat yang tersembunyi. Nih, aku curiganya nih baju disembunyiin sama tukang laundry nih. Gere-gere mereka nuduh juregen skin-skin modelan. Tiap karakter juga punya skill masing-masing, yang menciri khaskan kepribadian gaya tarung masing-masing dari setiap karakter. Skill nembak, gaya tarung, kekebalan tubuh, imun, kok kayak jualan obat gitu kan ya. Dan sebagainya, dapet kita upgrade dengan cara mengumpulkan part-part yang tersembunyi juga. Di sini juga kita akan berpetualang gaya Dora and Boots, untuk mengitari galaksi yang dimana akan ada planet-planet yang berbeda-beda jenisnya. Nah, tentunya isi penduduk dari planetnya juga akan berbeda-beda kan ya. Yang anehnya, setiap makhluk tersebut, walau berbeda-beda planet, walau berbeda-beda jenis, tetap bisa bahasa Inggris ayah naun, Eta. Oh iya, di sini ya, ada scan dimana kita ngejual si Groot gitu kan ya. Kan ada kotak tuh yang kita seret gitu. Sebenernya nggak mesti ngejual si Groot tuh, ada pilihan juga kita ngejual si Rakun. Cuman gue pilih si Groot. Nah, ada di situ kan kita kayak narik-narik kotak gitu. Nah, pas kita kak tarik, itu ya sendat-sendat gitu kayaknya. Udah kayak teman kita, kalau mau bayar hutang ke kita itu sendat-sendat juga kudu. Kudu dikasih pelicin biar lancar. Ini tips nih, kalau lagi war, kita tekan tombol B. Jadi keren loh. Gayanya loncat-loncat nggak jelas gitu kan ya. Dipadukan dengan tembakan, sambil loncat-loncat, bikin mood dalam perang. Jadi sedikit bervariasi, nggak bikin boring. Apalagi ada gaya nonjoknya juga kan ya. Ya menurut aku gaya nonjoknya perlu diperbaiki lagi lah sedikit gitu kan. Karena kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi bukan harta, tapi cinta. Ini ada beberapa yang sangat aku sukai dari game ini. Pas aku keasikan loncat-loncat, kayak jelaskan ya, tiba-tiba aku masuk jurang. Itu kita nggak mati, atau ngulang dari awal war tadi, tapi sejenis kayak tiba-tiba ada di atas lagi, sejenis ditolong maleket gitu gitu. Kata maleket penjabut nyawanya. Makanya kalau lagi war jangan kecantilan loncat-loncat jadi orang. Jatuhkan loh. Katanya gitu. Setiap kita ngekill musuh, darah kita akan bertambah, dan EXP kita juga bertambah. Apa gunanya EXP buat kita nge-upgrade skill, biar gaya tarungnya lebih bau warna. Cara gunanya kita teken LB ke arah musuhnya. Nanti akan ada pilihan itu musuh mau kita zolimi, makanya gaya gimana. Ini tipsnya juga nih, kalau di musuh ada tanda combol hazard, kayak di mobil gitu kan ya, itu berarti si musuh ada niat jahat untuk menzolimi kita. Jadi tipsnya kita harus gaya loncat-loncatan kecantilan lagi, untuk menghindari dari musuh yang jahat. Tapi awas kelihatan malaikat penjabut nyawa lontar ditagor lagi. Saran terbaik ya, lebih baik kita ucapkan lafad setahun kepada Allah Ta'ala, lalu sholat, ngaji, masa iya bulan Ramadan main game aja gak buburitnya. Buat aku yang sedikit mengerti bahasa Indian atau Inggris, ini di chapter ketujuh nih. Mulai kerasa menarik untuk diikuti, kebingungan dan kebimbangan di awal main, mulai terasa nikmat. khidmat dan khusus dalam memainkan gamenya. Nih, terakhir nih, di endingnya, gayanya kayak Age of Eternity, kayak porak-porandanya luar biasa terjadinya gitu kan ya. Dan kita bakalan sedikit di-prank juga, yang awalnya kita kira ini game udahan, eh ternyatanya masih minta lanjutan gitu kan ya. Jadi itu ya sedikit review aku tentang game besutan yang dibilang buatan Marvel, emang dari Marvel kan ya, soalnya kan cuman ini aku baru lihat sih hero-hero ini, karena aku ya emang gak terlalu mentingin film-film sih, gak begitu pencipta film, jadi gak begitu tahu yang aku tahu, Spider-Man, Superman, udah itu aja. Jadi ini dari Marvel juga, dan aku lihat dari Youtube juga, ada kok filmnya kayaknya seru juga buat diikutin. Jadi buat teman-teman yang dengerin aku ngoceh, apakah pantes buat download game Marvel ini? Game, apa sih? Galaxy of the Guardian ya kalau gak salah? Pantes lah. Masa iya? Gak ada alasan sih menurut aku gak download ini game. Berhubung ini game di kubu sebelah, harga BD fisiknya aja 600 ribu sih ya. Masa iya gak pengen coba sih? Ini gratis loh, tinggal download loh. Size-nya juga kalau gak salah 40-an sih. Grafiknya, ditambah juga ini kan game baru keluar. Masa iya gak dimainin? Rugi lah kalau saran dari aku, dimainin aja nih game. Buat ngepupurit kalau bisa sambil... Ah gak usah. Thank you ya buat yang udah dengerin aku ngomong, di subscribe, di like. See you.